Kalau lihat foto mesra antara Hyun Bin dan Son Ye Jin ini, kelihatannya kok tinggi badan mereka jomplang banget ya? Iya, ini karena memang Hyun Bin tingginya 1,85 meter, sedangkan Son Ye Jin tingginya 1,65 meter. Tinggi badan fantastis para aktor seperti Hyun Bin ini menjadi pemandangan yang akrab ditemui di industri hiburan Korea Selatan. Hmm, sebenarnya mengapa dan bagaimana mereka bisa memiliki badan yang tinggi menjulang ya? Mari kita lihat tinggi badan beberapa aktor bintang ternama negeri Jin Seng berikut. Ada Lee Min Ho 187 cm, Park Seo Jun 185 cm, Lee Kwang Su 190 cm, Nam Joo Hyuk 188 cm, dan Song Kang 186 cm. Tinggi badan mereka terbilang di atas rata-rata tinggi laki-laki Korea Selatan. Badan Statistik Nasional Korsol mencatat bahwa laki-laki di rentang usia 20 hingga 30-an di negara mereka memiliki rata-rata tinggi badan 174 cm. Kemudian perhatikan peta ini. Semakin hijau warna negara, maka akan semakin besar pula rata-rata tinggi badan para laki-lakinya. Dapat terlihat bagaimana Korsol menjadi sebagian kecil dari negara kawasan Asia yang berarsiran hijau. Data dari NCD Risk Factor Collaboration mencatat bahwa laki-laki Korsol memang memiliki rata-rata tinggi badan yang lebih besar dibanding negara lain di Asia. Rata-ratanya bahkan mencapai 175,5 cm di tahun 2019. Sementara, lelaki Asia umumnya berada di kisaran tinggi badan 160 hingga 170 cm. Pencapaian tinggi badan laki-laki Korsol ini tidak terjadi begitu saja. Berbagai kajian mencatat bahwa tinggi badan laki-laki dan wanita Korsol telah mengalami peningkatan drastis dibanding negara manapun. Pada tahun 1985, tinggi laki-laki Korsol hanya berada di kisaran 168,7 cm. Namun, dalam beberapa dekada terakhir, rata-rata tinggi badan mereka terus bertambah setidaknya 0,1 hingga 0,2 cm setiap tahunnya. Studi oleh Daniel Schweckendick dan Jun Song Ho mengungkap bahwa fenomena ini bisa jadi dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Korsol dan perbaikan pola konsumsi yang terus terjadi selama fase pembangunan tersebut. Proses meningkatan tinggi badan ini secara tidak langsung turut berdampak pada kehidupan sosial budaya di Korsol. Situs Korea Herald melaporkan bahwa mayoritas warga Korsol memandang tinggi badan sebagai keuntungan sosial. Para orang tua mulai terobsesi meningkatkan tinggi badan anak mereka. Karena meyakini hal tersebut adalah modal yang mempermudah karir serta cara agar terhindar dari diskriminasi. Sementara para anak muda mulai mematok tinggi 175 hingga 180 cm sebagai angka yang ingin diraih ketika beranjak dewasa. Hal ini akhirnya memicu kemunculan berbagai klinik pertumbuhan yang menawarkan suntikan hormon, perawatan tradisional timur, hingga latihan khusus. Kementerian Keamanan Makanan dan Obat-obatan Korsol pun mencatat bahwa pasar suplemen pertumbuhan pediatrik melonjak dari 6,7 miliar won pada 2017 menjadi 20,7 miliar won pada 2018. Obsesi akan tinggi badan ini pun akhirnya berdampak pula pada industri hiburan Korsol. Aktor Korea dengan tinggi badan yang menjulang cenderung lebih populer dan mudah disukai oleh penggemar. Survei dari Amanda Dating App menyebut bahwa pria yang paling populer di antara para wanita Korsol memiliki tinggi badan sekitar 176 hingga 180 cm. Dari situlah tinggi badan muncul sebagai standar estetika yang penting untuk para aktor. Tinggi badan ini pun menjadi nilai plus bagi pemuda Korsol yang ingin berkarir di industri hiburan negeri ginseng.